Halo guys, what's up? Welcome back. Kali ini kita akan bahas VN. Oke coy, ini udah masuk, eh belum masuk sih. Oh iya aku jelasin dulu ya, disclaimer, kenapa suaranya kok tiba-tiba beda, berubah dan sebagainya. Kemarin abang tajuk kita tersayang, udah record, ininya screen record, dan shootnya itu, tapi ternyata audionya error ya guys ya. Ya akhirnya aku aja deh yang record, record ulang, oke. Oke, nah ini sekarang kita udah masuk di aplikasi VN-nya. Pertama-tama kita bahas dulu ya, apa itu VN? VN adalah aplikasi video editor untuk mobile phone yang tersedia di App Store atau Play Store, dan itu gratis guys. Oke, pertama setelah masuk di VN, kita masuk ke setting dulu ya, lokasinya ini, ini di bawah kanan atas nih. Nah itu, di setting dulu, export-exportnya mau, resolusi berapa nantinya, ini bisa di 1080p, Full HD, ini 2,7K, bisa sampai 4K juga ya guys. Ini bisa disesuaikan sama device kalian, takutnya kalau speknya kurang mumpuni, nanti malah rusak ya, ininya videonya, hasilnya kurang maksimal, atau lemot, atau gimana gitu ya, disesuaikan aja. Terus, nah ini orientasinya, kalau di potret, nah jadinya gini guys, berhubung aku nge-recordnya di tablet, yang nantinya juga tablet ini kita review juga, ini bakalan ditunggu ya videonya ya. Kalau di tablet, enakan di landscape gini guys, tuh, enakan jadinya full, apalagi kalau nanti di upload di YouTube jadinya full guys. Oke, sekarang kita langsung aja ya, ini, kita mau buat project, ini nih, tanda plus nih, di bawah nih, tanda plus, oke, kita pilih new project. Nah, kalau kalian yang mau bikin project baru, atau ada yang sudah ada template-templatenya nih, bisa pilih template model story, template ini apa ini, nah itu video-videonya banyak tuh, yang udah tinggal pake aja nih, yang males-males mikir, males anu, nah ini aja ya, gak pake ribet. Tapi kita coba yang ini aja dulu ya, new project, nah setelah masuk new project, kita disuruh pilih dulu nih, video mana yang mau kita edit, kita edit video yang mana ya, videonya si abang taju aja lah ya, yang ini gantinya, video yang rusak itu, pake yang ini aja lah, nah ini nih, oke. Oke, nah masuk awal tuh tampilannya tuh kayak gini nih, sorry ya guys, ini kayaknya nanti audio-nya gak bisa masuk, karena aku full pake, pake screen record-nya ini. Dulu 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 dulu, kok pencet export guys, sorry sorry sorry, oke, kita bahas dulu, ini item item yang ada di sini, pertama template yang tadi itu udah kita bahas, yang kedua masuk ke filter itu kalian bisa milih mode modenya ini itu ada banyak pilihan filternya sesuaiin aja sesuai kesukaan kalian atau karakter video kalian selama ini kayak gimana itu sesuaiin aja tuh nah misal kalian mau adjust sendiri itu ada toolsnya juga disediain tuh guys ini misalkan kurang terang tuh diterangin tuh gini exposurenya langsung aja misal kontras ini biar lebih kontras ke kanan kontras itu biasanya buat bagian gelap terangnya itu aduh ada suara mobil masuk nih guys nah ini kontras tuh gelap terangnya itu lebih lebih signifikan atau enggak perbedaannya itu kontras itu guys fungsinya buat itu nah brightness brightness ini kecerahan kalau di ano kayak di primer tuh ya kayak white lah ujinya gitu kecerahannya cerahnya tingkat keterangannya itu brightnessnya itu tapi kalau terlalu terang gini nanti gambarnya juga akan pecah guys ya jadi kalian harus bijak-bijak dalam menggunakan nah saturasi ini saturation ini buat lebih ke warm ke arah-arah ke kuningan gitu atau ke arah biru cool eh bukan guys lupa lupa saturation ini buat saturasinya nih mau ditambahin lebih berwarna warnanya lebih keluar atau mau di hitam putih nih semakin ke minus ini semakin hilang tuh warnanya tuh saturasinya oke vibrance ini buat lebih gimana ya kalau bilangnya itu colorful dia itu nambahin coolnya warna-warna coolnya warna birunya itu kayak lebih di boost boost vibrance itu buat nge boost warna-warna coolnya warna-warna biru itu guys oke ini temperatur nah ini temperatur itu fungsinya buat kalian mau warna-warna videonya itu lebih ke warm atau lebih ke cool kalau ke kanan itu biasanya lebih ke kuningan ke warm gitu ya nah misalkan ke kiri ini lebih ke cool ke biru-biruan gitu sesuaiin aja sama nah kesukaan kalian vignette itu buat nambahin ini di pojok-pojokan itu biasanya kan ada hitam-hitamnya tuh nah itu biar penonton itu biasanya lebih fokus terus kemana tuh vignette-nya tuh nah cuman sayangnya vignette-nya ini kayaknya gak bisa diatur ya anunya apa tingkat tingkat ke pekatannya ini gak ada fade gak ada ininya jadi kalian harus lebih bijak lagi nih pakai vignette-nya kalau ada gini-gininya kan juga kurang kurang asik gitu guys kalau terlalu pekat gitu guys sapan buat nambah ketajamannya mau ditajamin lagi atau enggak jika kalau terlalu ditajamin lagi gini nanti hasilnya tuh kayak kayak kekartun-kartunan gitu guys apalagi yang ada jerawat-jerawatnya itu malah kelihatan banget nanti guys nah jadi sesuaiin aja juga ya view view ini merubah warna sebenarnya view itu ada pilihan warnanya biasanya guys tapi ini gak ada juga sih ya tolong dimaklumin lah ya nah ini sebelum sesudah itu bisa dipencet ini guys caranya guys dipencet pas yang ada angkanya itu buat before after-nya gitu nah view intinya warna ininya dirubahlah guys ya pokoknya itulah berubah dia harusnya ada pilihan pilihan sendiri-sendiri biasanya kuning merah hijau biru itu biasanya ada pilihan sendiri kayak di aplikasi-aplikasi yang ada di desktop atau di mac gitu cuman kayaknya emang ininya ya lebih terbatas lah ya guys ya karena aplikasi mobile gitu takutnya kalau terlalu lengkap itu kok jadinya akan jadinya akan berat guys nah nanti hp-hp kalian yang gak mumpuni itu gak akan kuat kasian juga kalian apalagi itu juga hanya beberapa orang juga yang kayaknya bakal pakai gitu untuk kebutuhan youtube tiktok dan sebagainya kayaknya gak gak sampai kita pakai gitu loh guys nah ini highlightnya itu cuman bagian yang terang aja guys yang berubah guys kelihatan gak tuh aduh kalau gak kelihatan ya mohon maaf ya guys pokoknya highlight ini ngerubah bagian yang terang-terangnya aja dirubah gitu guys kalau yang bagian gelapnya itu di shadow shadownya itu kalau semakin kanan semakin diangkat cuman ya tergantung gambar kalian kalau gambarnya ini gelap banget kalian agak gini nanti malah makin rusak nih contohnya kayak gini nih nah gitu jadi ya lebih bijak-bijak lagi lah ya oke guys terus ini speed speed itu buat nurunin ininya ya kecepatan videonya di bawah dulu ini sudah ada template oh preset nah ini preset di sebelah sini ya pojok atas ini ya tuh hero time gimana nih hero time nih oh oh habis dari kenceng pelan kalau berarti berarti kalau di tarik ke bawah itu nanti jadi lebih lambat kalau ke atas itu nanti nyepetin ya guys ya oke aku klik cancel aja tapi kalau kalian mau ini klik centang ya guys ini split fungsinya buat motong jadi dimana kursor kalian berada itu langsung kepotong ya ya guys kalau kalian pencet split nah gitu ini andu ada dulu ya andu 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 oke misal pas disini aja nih kita split clock oke trim trim itu fungsinya nah kita milih video video dari mana sampai mana yang mau mau kita edit gitu guys jadi misalkan durasi videonya yang kita masukin tadi itu ada 50 jam misalkan kita mau bikinnya cuma 1 menit aja yaudah di trim dulu nanti dipilih berapa durasi gini nya yang mau ini bisa dipanjangin bisa dipendekin tuh ya kan mudah banget loh guys oke kalau udah centang aja ini oke sip fx fx ini kayak transisi 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 gitu guys mana tadi potongannya tadi kok gak ada potongannya tadi gimana ya anggap aja disinilah di depan gini ya peningnya kita bikin digital gini wah gitu asik kan gak usah ngedit kalian udah langsung jadi gampang banget guys oke mentah mentah gitu ya tambah disini oke misalkan kalian udah cocok ini centang aja guys jadinya kayak gini nih kamu oke gitu oke gitu oke ya banyak banget pilihan efeknya nanti kalian cari 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 di ages agak belebet nih ngomongnya susah nih ini audionya di extra guys kalau kalian mau edit edit lagi audionya yang dari video bawaan itu tadi di extra guys tapi sayangnya disini kita bakal susah nih bahas audio karena kayaknya audionya gak bakal masuk nih aku pakai screen code soalnya apa ya guys ya kapan-kapan kita bahas lagi aku undo dulu nanti kalau kalian yang butuh pembahasan masalah audionya nanti kalian request aja kita bikin video tersendiri nah ini misalkan kalian mau fade in di awal gini biar gak baru masuk biar gak langsung kenceng gitu fade in kalian kasih fade on kalian kasih fade out itu buat ini ya ending ya di ending itu fade out misalkan ini si abang tajuk kita tersayang ini ngomong welcome kasih fade in welcome jadi gitu jadi jadi kenceng eh deh kebalik dari pelan ke kenceng yang fade in kalau fade out itu di belakang dari kenceng ke pelan gitu biar halus gitu loh guys transisi audionya transisi itu bukan cuman di videonya aja ya guys ya oke ini background bentar bentar guys aku lagi nyontek juga nih backgroundnya buat apa nih aku juga bingung nih oke kita coba cari bersama bersama ya kayak anak aku aja bersama bersama gitu enggak nampak disini oh karena mungkin ini depannya gelap gini oke gini aja background colornya ini terus nanti jadinya gimana nih oh kalau videonya lebih kecil jadinya gini nanti guys tuh kan oh backgroundnya gitu kalau gambar nanti backgroundnya kayak gini guys misalkan dikecilin videonya gitu backgroundnya dikasih gini aja misalkan ya guys ya nah itu udah ada di posisi tengah ada tandanya nih kalau kalian mau geser geser gini tuh itu enggak enggak di posisi tengah kalau ini pas di posisi di tengah gitu geser tinggal gedein kecilin dikit jadi rasa kayak ada bordernya gitu guys border itu apa bang border itu yang di samping samping itu guys nah kalau masih bingung cari aja lah nanti di google border gitu nanti keluar tuh artinya border apa ya oke kita centang aja nanti jadinya kayak gini guys ini yang kita edit ada backgroundnya yang ini gak ada oke pucuk di cinta ulam tiba ini border guys nah sama juga kan hampir sama kan fungsinya kan itu kan lihat tuh nah nah tapi karena ini udah kita kasih background kayak border oh sama aja lah kita tutupin gini sama kan jadinya sama kan border itu jadi kayak bingkainya gitulah bahasa bahasa indonesianya tuh bingkai kita centang kita kasih bingkai aduh aduh nah ini misalkan kalian mau crop crop ukuran instagram ukuran tiktok tuh ada semua tuh disini ukuran thumbnail jadinya kayak gini ya guys ya makanya sesuai dulu ukuran videonya juga misalkan videonya kalian itu emang udah potret dari awal cari yang berdiri gini guys biar potongnya itu enggak enggak maksa misalkan dijadiin buat video gini jadinya kan enggak enggak enak gitu guys ini ngezoomnya udah kebanyakan nanti ujung-ujungnya pecah gitu guys ya kalau foto foto di zoom gitu masih enak oke cari yang sesuai aja lah ini karena ukurannya udah dari ukurannya ini juga jadi ya biarin aja di original tapi kalau kalian mau misalkan upload di tiktok ini udah ada ukurannya tuh instagram udah banyak 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 banget tuh ini yang kayak di bioskop bioskop itu yang atas bawahnya itu ada hitam hitamnya itu oke kita centang sekarang kalau yang lain-lainnya ini kayaknya ya gitulah ini rotasi dirotasi gitu diputer-puter videonya mau kayak gimana mau kayak gini mau kayak gitu gitu bisa mirror ini arah kanan kiri gitu guys flip ini atas bawah gini mau di flip nanti kalau di edit edit gitu asik ini sebetulnya cuman ini cuman nunjukin fungsi-fungsi-fungsinya dulu aja ya guys ya freeze disitu kalau gini kalau di primary itu mirip kayak frame hope gitu guys sama kayak frame hope jadi yang di yang kalian pilih tadi itu misalkan disini itu itu misalkan kalian freeze langsung dipotong sama dia tak nah dipotong pas yang dipotongnya itu diem nah itu freeze guys fungsinya misalkan ini pas ini bisa kalian keyframe nantinya kok di keyframe salah lupa juga gue posisinya kayak gini di zoom in misalkan pas ini zoom in nah jadinya nanti kayak gini pas disini itu dikasih lagu-lagu sedih-sedih gitu wet wet nah bisanya kayak gitu guys nah lebih dramatis gitulah kalau reverse ini benar guys kayaknya reverse ini buat di puter balik gitu dari depan ke belakang jadi moternya harusnya sih gitu guys kita coba cek oh iya benar jadi dari misalkan dia ngomongnya carpe misalkan gitu jadi kebalik gitu guys misalkan ini biasanya enak nih kalau misalkan adu ini juga ada juga guys bisa buat lucu-lucuan gitu yang zoom ini yang tadi ya buat di zoom in atau apa apa gitu beroperasi bisa zoom in bisa zoom out pas dia lagi ngomong atau videonya mau kita apa ya namanya ya misalkan kalian mau ngesud apa gitu objek gitu objeknya di zoom gitu biar lebih dapet objeknya kalau forward ini oh ya forward ini videonya ditaruh di bar kedua misalnya saja ini taruh di bar kedua itu ini gimana nah disini itu nanti bisa kalian ubah ininya apa ini bukan 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 ini pokoknya lebih banyak efek kalau ada di bar atas ini guys blend modenya mana sih nah ini blendingnya misalkan kalian mau bikin screen mana screen ini kalau di premier namanya screen oh ini nah gitu kan dia ada di atas videonya dan ini lembus gitu masih kelihatan sama-sama kelihatan pastinya bisa kalian atur gini gitu nah kayak gitulah singkat singkatnya tuh oke masih banyak lagi nih sebenarnya tapi kalau kita bahas sekarang semuanya oh siang nanti kalian gak ngerti malah nah bisa jadi kayak gini nah itu tadi aja ya guys ya penjelasan tools terusnya aja yang ada disini oh ya lupa ini text misalkan kalian mau nambahin text apa mau kasih judul apa tuh gini vlog oke enak banget kan guys tuh bisa dirubah tulisannya apa misalkan disini tuh abang taju oh kebesaran guys disini misal oke udah deh tinggal play aja nanti keluar abang tajunya itu di atas itu nah wudhu kepotong gak apa lah intinya gitu lah guys mudah banget kok pake vn ini sebenarnya ya kalian pelajari sendiri lagi lah apa apa yang kalian butuhin disini tuh aduh kayaknya semuanya udah udah mencukupi lah guys untuk kebutuhan video-video aja video-video singkat gitu misalkan story mau di story instagram di tiktok atau yang lain sebagainya ini cukup udah cukup banget lah pokoknya oh iya kelupaan guys nanti misalkan udah selesai kita edit langsung aja klik tombol export di atas ini pojok kanan atas ini guys export nah tuh langsung dia ngexport video editan kita tadi ya guys ya langsung masuk ke gallery biasanya sih gitu kalau di iphone kayaknya harus di save to gallery dulu ya ini exportnya sesuai settingan di awal itu tadi guys yang udah aku tunjukin kan settingan exportnya itu tadi di awal oke guys ya oke kembali ke abang tajuk bye guys nah itu tadi guys pembahasan mengenai VN dari awal sampai akhir gimana menurut kalian seru dan gampang banget kan itu aja video dari kita kali ini next mudah-mudahan kita akan bahas video editing lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih